selamat menikmati mau nemenin bunda mau petik cabai rawit buat masak sore ini nah ini dia cabainya cuacanya panas banget ya padahal ini sekitar jam 3an tapi panasnya terik nah daun-daunnya saja sudah menguning bantuin yuk bantuin yuk meng-mengnya terima kasih meng-meng nah sore ini bunda mau masak gulai salai baung campur daun ubi nah yang enaknya itu pakai cabai rawit yang model ini loh nah dapatnya sekitar segini nih sekitar setengah ons oke kita mulai masak ya ini bumbu-bumbunya ada 5 buah bawang merah 1 buah bawang putih 1 cm jahe 2 asam kandis ada cabai rawit itu secukupnya ya terus 1 sendok teh kunyit 1 lembar daun kunyit nah ini aku pakainya cabai rawitnya banyak ya karena suka yang pedas terus bahan tambahannya itu ada daun ubi ada setengah kilo santan ini ada 3 buah ikan salainya yang aku rendam ya itu sekitar 1 jaman sampai agak lembut biar nanti pas dimasak gak keras ya oke kita siapin itu santannya kita masukin dulu kita masukin bumbu yang udah kita haluskan ya masak ini simple banget bunda ayah ini garamnya 1 sendok teh sama penyedap rasa sedikit ya sesuai selera ini gak kerekam sama bunda oke kita masukkan daun kunyit sama asam kandisnya ya nah kita tunggu mendidih baru nanti kita masukkan ikan salain sama daun ubinya oke kita masukkan ikan salainya diaduk pelan aja ya karena ikan salainya sudah lembut nah bisa kita masukkan daun ubinya ini daun ubinya ikan salainya tidak direbus ya cuma diperas gitu jadi nanti tidak terlalu layu matengnya juga masih terlihat segar nah udah gitu aja bunda tinggal kita tunggu daun ubinya sama ikan salainya mateng udah bisa kita hidangkan buat keluarga tercinta nah kira-kira seperti ini udah mateng ya bund langsung aja kita angkat selamat mencoba semoga suka resep-resep dari bunda eki jangan lupa di like komen share dan subscribe ya terima kasih terima kasih selamat mencoba